Seperti layaknya keluarga Chinese pada umumnya yang tidak pernah mengungkapkan perasaan, saya bertumbuh menjadi seorang yang pendiam dan tidak mudah percaya orang lain. Jika saya sakit, biasanya saya akan diam dan mencari cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Jika saya memiliki konflik dengan orang lain, saya juga akan diam saja dan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Menurut saya, konflik tidak untuk dibicarakan. Karena jika saya mengungkapkannya, itu artinya saya sedang mencari masalah dengan orang tersebut. Awal 2013, saya mulai diperkenalkan dengan komunitas murid dan diajak belajar Alkitab. Saat itu, karena beberapa hal, saya tidak suka dengan orang yang mengajarkan saya Alkitab. Kemudian saya berbicara dengan salah seorang saudari dan ia menegur saya dengan ayat Alkitab dari Matius 5 ayat 23-24 yang berkata bahwa Tuhan tidak berkenan dengan ibadah atau apapun yang kita lakukan jika kita tidak hidup berdamai dengan orang lain. Kemudian ia mendorong saya untuk mengatakan kebenaran dalam kasih kepada saudari tersebut. Tentunya hal ini tidak mudah bagi saya. Beberapa kali saya di-follow up dan beberapa kali juga saya mengalak dengan berbagai alasan seperti takut, tidak nyaman, atau tidak mau. Firman Tuhan lah yang akhirnya membuat saya mengambil latangan tersebut dan mau menyelesaikan konflik dengan cara yang benar. Saya yang tadinya selalu berpura-pura baik meskipun sebenarnya banyak kekesalan mulai dimampukan untuk mengalahkan setiap ketakutan saya dan mengungkapkan apa yang saya rasakan. Hari ini, saya bersyukur karena saya bisa menjadi diri saya sendiri punya hubungan yang lebih real dan lebih baik dengan orang-orang di sekitar saya dengan berani mengungkapkan kebenaran dalam kasih. My name is Helen and this is my turning point. Terima kasih telah menonton!